Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Krisis back Real Madrid, masalah pertama Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti menghadapi masalah besar pertamanya sebagai pelatih Real Madrid. Lini belakang Los Blancos jadi titik lemah yang merugikan tim. Hasil-hasil pertandingan Madrid dalam sepekan terakhir menunjukkan penurunan. El Real menghajar melorkan 6-1, tapi setelahnya main imbang 0-0 dengan Villarreal, kalah 1-2 dari Ceripti Raspol, dan kalah 1-2 dari Espanyol. Tiga laga tanpa kemenangan layak disebut krisis untuk Los Blancos. Memang, posisi Carlo Ancelotti relatif aman. Tapi harus ada perkembangan instan dengan segera. Torehan gol Madrid dalam tiga pertandingan yang terakhir juga merasa drastis. Karim Benzema satu-satunya pemain yang tampak bisa diandalkan untuk menjembol gawang lawan. Selain itu, ada masalah besar di Lini belakang Madrid. Sebagian besar fullback cedera dan Ancelotti tidak punya pengganti yang ideal. Terakhir, Ancelotti dipaksa memainkan David Alaba sebagai back kiri dalam duel kontra Espanyol. Alaba main cukup baik, tapi Nacho yang menggantikannya sebagai back tengah terbilang buruk. Pertahanan Madrid tampak pacar kacir tanpa koordinasi, dan Lini serang mereka tidak punya banyak opsi. Seharusnya masalah tersebut segera diperbaiki Ancelotti pada pertandingan berikutnya. Namun, laga akan terhenti sampai dua pekan kena jeda internasional. Madrid baru akan kembali bermain pada 19 Oktober dalam duel kontra Shakhtar Donetsk di Liga Champion. Saat itu, Ancelotti harus sudah menemukan solusi untuk permasalahan di lini belakang dan lini depan. Selain itu, Madrid juga harus menghadapi El Pasico di akhir Oktober nanti. Pertandingan besar ini selalu krusial bagi Madrid dan sang rival Barcelona. Melihat kondisi barga sedikit memburuk, tentunya Madrid tidak boleh sampai kalah. Ini beban tambahan untuk Ancelotti. Kylian Mbappé Kalau pindah, saya hanya akan ke Real Madrid. Bintang PSG Kylian Mbappé mengaku terang-terangan bahwa dirinya bisa saja bergabung dengan Real Madrid di bursa transfer musim panas kemarin. Sayang, kepindahannya itu gagal terwujud. Mbappé dan Real Madrid sudah sering dikaitkan sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan, ada dugaan kalau aksi berhemat Los Blancos di musim panas 2020 lalu adalah upaya untuk menabung demi membeli Mbappé. Membeli Mbappé dari PSG tidaklah mudah. Pertama, PSG bukanlah klub yang butuh uang meskipun pandemi COVID-19 sempat merusak tatanan industri sepak bola. Kedua, mereka sudah berinvestasi besar kepada Mbappé. Perlu diketahui bahwa Les Parisien membeli Mbappé dari AS Monaco seharga 180 juta euro. Jadi, tidak heran kalau mereka tidak akan melepas sambitan di bawah angka tersebut, meskipun kontraknya tersisa kurang dari setahun. Beberapa hari sebelum bursa transfer ditutup, sejumlah rumor beredar mengatakan bahwa Real Madrid melayangkan tawaran buat Mbappé. Nilainya sangat fantastis, mencapai angka 160 juta euro. Tawaran perdana ditolak. Setelah itu, muncul rumor yang mengatakan kalau Real Madrid telah menambahkan angka penawarannya sampai 200 juta euro. Namun lagi-lagi, PSG sama sekali tidak bergeming. Kebenaran umur ini belum diketahui sampai akhirnya Mbappé berbicara ke depan publik. Pria berumur 22 tahun tersebut mengakui kalau dirinya pindah di musim panas kemarin, Real Madrid adalah tujuan satu-satunya. Kalau saya pindah pada musim panas ini, saya hanya akan ke Real Madrid. Ungkap Mbappé ketika diwawancarai oleh RMC dan L Equip baru-baru ini. Mbappé merasa masa kerjanya di PSG dan Liguan sudah terlalu panjang. Yang membutuhkan tantangan baru dan bergabung dengan klub lain adalah pilihan yang logis untuknya. Saya pikir petualangan saya di sini sudah berakhir. Saya menginginkan hal lain. Saya sudah berada di Liguan selama 6 atau 7 tahun, telah memberikan segalanya kepada Paris dengan baik. Itulah pikir saya. Pergi adalah langkah logis berikutnya. Ketika kepindahnya ke Real Madrid ulang terjadi, Mbappé mengaku merasa sedikit kecewa. Namun ia memilih untuk tidak tenggelam dalam kekecewaan terlalu lama agar mampu memberikan performa terbaik di lapangan. Saya sedikit kecewa pada waktu itu. Ketika Anda ingin pergi, Anda tidak akan senang kalau bertahan. Tapi saya bisa berpaling dengan cepat. Sayangnya saya mengalami cedera ketika bersama timnas. Saya pulang dengan segera menyempatkan waktu untuk menangis saat tidak ada pertandingan. Lalu saya kembali mencetak gol dan bermain dengan baik lagi. Fungkasnya. Messi tak jadi jaminan, Mbappé setia di PSG. Kilihan Mbappé memang sudah ingin meninggalkan Paris Saint-Germain. Kedatangan Lionel Messi tidak akan mengubah keputusan Mbappé. Mbappé menjadi salah satu pemain yang paling ramai dibicarakan pada bursa transfer musim panas lalu. Penyerang Internasional Prancis itu dikabarkan jadi incaran Real Madrid. Los Blancos bahkan sudah mengajukan tiga kali tawaran dalam sepekan jelang bursa transfer ditutup. Tapi semuanya ditolak PSG termasuk nominal 220 juta euro. Dengan sisa kontrak Mbappé cuma setahun, harga tersebut sudah di luar batas wajar kalau boleh dibilang. Hingga bursa transfer ditutup, Mbappé tetap berseragam PSG tapi spekulasi masa depannya belum juga berhenti. Nah, baru saja semalam Mbappé membuka tabir soal saga transfernya kemarin. Mbappé mengakui kalau dia memang ingin pergi dari Paris Saint-Germain dan bergabung dengan Real Madrid. Maka dari itu, Mbappé sedikit kecewa dengan sikap PSG yang mengajukan tawaran Madrid. PSG diklaim masih pede mempertahankan Mbappé dan akan memberinya kontrak lebih besar dari Neymar dan Lionel Messi. Bahkan hadirnya Messi memang disengaja untuk merayu Mbappé agar mau bertahan. Sayangnya niatan PSG itu tidak akan kesampaian karena Mbappé sudah bulat dekatnya untuk pergi. Meski demikian, Mbappé senang setidaknya bisa bermain bareng Lionel Messi selama semusim. Saya tidak akan berubah pikiran hanya karena kedatangan Messi. Menyenangkan bisa bermain bareng Messi. Dia pemain hebat tapi keputusan ini bukan dibuat mendadak. Ujar Mbappé kepada Elekwip. Saya sudah membuat keputusan dan saya sudah memikirkan itu secara matang-matang sejak lama. Sambungnya Perubahan cepat Real Madrid bikin bingung Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti tak habis pikir dengan dua kekalahan yang dituai Real Madrid dalam satu pekan terakhir. Dia heran mengapa perubahan gaya bermain Real Madrid terjadi begitu cepat. Teranyar, Madrid kalah 1-2 dari Espanyol. Sebelumnya, Madrid dipermalukan Seri Tiraspol 1-2 di Liga Champions. Kekalahan lawan Espanyol lebih mengkhawatirkan Carlo Ancelotti. Soalnya, Madrid kebobolan dua gol terlebih dahulu. Kami bermain buruk, tak ada yang banyak bisa dikatakan. Kami memulai laga dengan ide tapi kami tidak tenang dan bertahan dengan ide itu. Ujar pelatih asal Italia itu. Setelah terjadinya gol banyak terjadi kebingungan. Ini laga terburuk kami musim ini. Kini, kompetisi di Eropa bakal menjalani jeda internasional. Ancelotti mengatakan bakal mengevaluasi penyakit apa yang menghinggapi Real Madrid sehingga cepat berubah. Kami harus cari tahu mengapa permainan kami berubah dalam satu pekan. Ujarinya, Saya melihat ada perubahan sikap dari pemain. Kami tidak agresif dan kami kalah saat duel. Saya mengacu pada hal teknis dan taktis pertandingan ini. Ancelotti mengatakan Madrid pantas kalah. Tim besutannya pantas tidak mendapatkan apa-apa di laga itu. Kami pantas mendapatkan kekalahan. Reaksi kami terlambat dan kami khawatir karena ini. Tak biasanya kami kalah dua kali beruntun. Ujarnya. Cihuy! Peres berikode, Madrid akan segera tuntaskan transfer Mbappe. Presiden Real Madrid, Florentino Peres, memberikan isyarat bahwa El Real akan segera menuntaskan transfer Kilihan Mbappe pada Januari 2022. Madrid dan Mbappe sudah lama dikait-kaitkan. Raksasa lelaga itu ingin menjadikan pemain Perancis tersebut sebagai ujung tombak mereka dalam menjalani era baru. Mbappe sendiri tak menutup pintu gabung Real Madrid. Ia juga disebut siap pindah ke Spanyol meski klub itu tidak lagi dilatih oleh idolanya Zinedine Zidane. Madrid sendiri sudah berusaha mendatangkan Mbappe pada musim panas 2021 kemarin. Namun usaha mereka gagal karena pihak WSG bersih keras tak ingin melepas sang striker. Real Madrid memang gagal memboyong Kilihan Mbappe pada musim panas 2021 kemarin. Akan tetapi, mereka disebut tak akan menyerah mengejarnya. Madrid disebut telah menyiapkan rencana baru. Mereka akan berusaha mendekatinya pada bulan Januari 2022 nanti. Sebab saat itu, Mbappe secara legal boleh menggelar negosiasi prakontak dengan klub lain. Dan kabar itu sepertinya memang benar adanya. Kami berharap pada 1 Januari semuanya bisa diselesaikan. Beber Perez pada Elda Tabet saat ditanya soal update transfer Mbappe. Sementara itu, Kilihan Mbappe sendiri sudah angkat bicara soal masa depannya. Ia menegaskan siap untuk gabung ke Real Madrid. Selain itu, Mbappe juga mengaku ia sebenarnya sudah minta PSG agar menjualnya. Namun keinginan itu tidak digubris oleh klub. Real Madrid sendiri kabarnya sempat memberikan penawaran lebih dari 200 juta euro kepada PSG agar mau melepas Kilihan Mbappe pada deadline debut set transfer musim panas 2021 kemarin. Terima kasih telah menonton!